Intro Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pastikan proses perubahan posisi alat kelengkapan Dewan atau AKD yang dilakukan DPRD Kabupaten Terenggalek pada awal tahun anggaran 2018 ini sudah sesuai prosedur, sehingga perubahan ini dinilai sah dan tidak melanggar tata tertib Dewan. Intro Pasca rencana perubahan sempat tertunda hingga beberapa waktu, proses perubahan alat kelengkapan Dewan atau AKD DPRD Kabupaten Terenggalek tahun 2018 akhirnya positif dilakukan pada 5 Maret kemarin. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengacu pada usulan dari masing-masing fraksi dan usia orang mufakat untuk menentukan posisi jabatan AKD yang baru. Menanggapi perubahan AKD ini, fraksi PKB MHD menjelaskan bahwa perubahan ini dinilai sudah sesuai dengan tata tertib Dewan, yaitu sudah dilakukan pada awal tahun anggaran dan waktu perubahannya juga belum mencapai batas maksimal, yaitu sebelum 2,5 tahun dari 1 kali periode perubahan AKD. Ya kalau memang harus diadakan perubahan, ya yang penting tidak menyalahi aturan, tidak ada masalah. Karena ditatib sudah diatur, perubahan itu yang penting di awal tahun anggaran, yang kedua karena ditatib itu perubahan itu maksimal 2,5 tahun, dan ketika dirubah dalam umur 1 tahun tidak ada masalah. Dari hasil perubahan AKD DPRD Kabupaten Tenggeleg tahun 2018 ini, akhirnya dihasilkan komposisi AKD yang baru. Sedangkan untuk posisi unsur pimpinan masing-masing AKD, pasca perubahan yaitu ketua komisi 1 adalah Sukaji, ketua komisi 2 adalah Mugianto, ketua komisi 3 Hari Langgeng Wiyono, ketua komisi 4 Sukarudin, ketua Bampem Perda Ali Bahrudin, sedangkan ketua Badan Kehormatan diduduki oleh Nur Hadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.